Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa ya? Kenapa ya? Bentar Oh ya Kenapa? Oh ya 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 Sudah 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 Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Adi Dan masih dalam satu acara yang sama Yaitu kita berbicara, berbincang masalah girl anxiety Nah kesempatan kali ini Saya ditemani oleh tamu spesial, spesial guest Yaitu Ibu Siti Asia Ayah Asia ya Dari Kalimantan ya Bu ya? Kalimantan Timur Dari Kalimantan Timur Masya Allah Jadi beda waktu ya Kalau saya di Indonesia Perugian Barat Nah Ibu Siti Asia ini dari Kalimantan Timur Indonesia Tengah Baik Langsung saja Ini Saya aja Ibu yang mulai bertanya Ibu ini kan dulu pernah Gabung sama kita Karena Di diagnosa pernah Apa namanya Menghidap sakit GERD Nah itu awal mula GERD itu gimana sih Kok bisa sakit GERD Mungkin secara singkat saja ya Bu ya gak usah terlalu panjang Singkat cerita Tapi kira-kira kita dapat poinnya Ceritanya kok bisa kena itu gimana sih Bu? Awal mulanya itu Program diet Program diet ya Program diet Terus selama-lama Perut sakit Sakit gitu Awal mulanya kena itu Jatuhnya sakit itu Waktu Waktu Awal Corona Oh waktu awal Corona ya Suami pulang dari Kalimantan 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 Timur Saya masih Masih di Jawa Tetangga pada Kan saya pingsan Pingsan itu berkali-kali Terus tetangga bilang Ada yang bilang Itu mungkin kena Corona kan Suaminya baru pulang Iya Langsung drop Ya Allah Langsung brosik Semua apa Langsung Gitu Gitu Segitunya Terus Pertama Langsung Dibawa ke klinik Disuruh Maunya kan Kan lemes Maunya kan Om nama disitu Gak boleh bilangnya Awal Corona kan Dikasih obat jalan aja Terus Pingsan lagi Ya Allah Terus Bawa kemana Kemana Gitu Pokoknya Kok kayak gini ya Sakit Masa 80% Merasakan kayak Sudah Kayak sudah mau Begitu ya Terus Terus Saya pernah Ke Rumah sakit Waktu itu Rumah sakit Cari yang Swasta Karena Apa Sudah penuh Terus Musim Corona Juga Gak 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 Rumah sakit Empat hari Empat hari Dibilang Kayak gitu Terus pulang Dari rumah sakit Kok masih Sakit Terus kok Masih Dada Dada yang Sebelah kiri Ini kan Sakit Jangan Jangan Sakit Jantung Jangan Sakit Jantung Terus Terus Ke Spesialis Apa itu Penyakit Dalam Spesialis Penyakit Dalam Saya Normal Semua Loh Lab itu Semua Normal Gak Ada Gak Ada Apa Paru Paru Jantung Gak 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 Ternyata Sebelum Awal Belum Buka Buka HP Kan Masih Masih Takut 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 Sampai Sudah Dibawa Ke Ke Penyakit Dalam Spesial Masih Ada Pingsan Kenapa Pengaruhnya Itu Kayak Lemes Dingin Terus Masuk Freezer Itu Saking Lemes Masak Sampai Dimana Itu Digendong Sama Suami Untung Suami Di rumah Ya Allah Terus Masak Dibawa Ke Itu Ke Apa Namanya Dukun Alternatif Dukun Alternatif Apa Saya Sendiri Yang Mengalami Sakitnya Kadang Tiba Tiba Kadang Tiba Tiba Kadang Tiba 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 Sampai Kesana Pikirannya Kadang-kadang Kayaknya Sudah Mau Nenilahi Aja Iya Waktu itu Banyak yang Ninggal Waktu Lihat TV Lihat TV Banyak yang Ninggal Oh Kayak gitu Kayak gitu Kah Penyakit Kayak Semacam Kan Semacam Kayak Corona Ya Mas Beda Sebenarnya Ibu Semacam Kayak Corona Ya Mungkin Agak Beda Kalau Kalau Yang Infeksi Awal Itu Kalau Corona Itu Batuk Sama Badannya Panas Batuk Badan Panas Tapi Memang Ada Persamaan Ya Apa Namanya Lehernya Itu Sama-sama Sakitnya Tapi Kalau Untuk Sekarang Gimana Kondisinya Ibu Sudah Baik Ya Alhamdulillah Sudah Sehat Sudah Baik Kadang Ngawurnya Ngawur Makannya Tapi Apa Sekarang Gini Bu Tadi Kan Udah Cerita Ya Apa Pengalamannya Dulu Itu Selama Berapa Bulan Itu Kalau Kayak Gitu Sampai Awal Corona Itu Bulan Berapa Bulan Tiga Tahun 2021 Eh 2020 2020 Terus 2020 Aku Ke Kalimantan Sini Itu Masih Merasakan Masih Merasakan Mau Di Bandara Itu Masak Masak Terlemes Ya Allah Tapi Mas Itu Memang Sabar Perlu Sabar Extra Sabar Extra Sabar Ya Bu Tapi Alhamdulillah Sampai Sekarang Sudah Banyak Perubahan Ya Alhamdulillah Sudah Naik 10 Kilo 10 Kilo Sama Bu Kemarin Saya Nimbang Ya Allah Kok Sudah 8 Kilo Kan Kemarin Sampai 60 Kilo Turunnya Dari 85 Kilo Sampai Ke 60 Kilo Dokter Spesialis Saya Dia bilang Ini kok Aneh Mas Ini Gak Mungkin Kalau Sakit Biasa Aja Kayak Gitu Katanya Wah Sampai Kayak Gitu Tapi Alhamdulillah Sekarang Sudah Malah Gendut Lagi Bingung Saya Lihat Videonya Mas Sandi Itu Kan Kuring Ya Kuring Jadinya Saik Alhamdulillah Ya Mbak Ya Ternyata Memang Apa Namanya Kalau Menurut saya Sendiri Memang Perubahan Gaya Hidup Itu Yang Penting Kalau Ibu Sendiri Gimana Ada Tips Buat Buat Teman Teman Buat Teman Teman Yang Mungkin Sekarang Baru Kena Atau Yang Proses Penyembuhan Sarannya Apa Biar Kita Kuat Menghadapi Terus Kita Bisa Segera Recovery Gimana Sarannya Pertama Saya Semangat Yang Pertama Semangat 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 Sehat Pikiran Kita Sehat Sehat Walaupun Kita Sakit Sehat Sehat Pola Pikir Dijaga Kalau Saya Juga Kampung Saya Tidak Bisa Sedikit Tidak Bisa Terus Saya Yang Masih Sulit Sampai Saat Ini Pola Tidur Saya Belum Bisa Tidur Saya Saya Pernah Penenang Sama Dokternya Dimarahi Tidak Boleh Soalnya Penenang Itu Buat Depresi Tergantung Kita Alhamdulillah Tapi Kalau Sudah Malam Saya Lemat Tidurnya Siang Tidur 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 Malam Tidur Ya Allah Mas Jam 12 Belum Pernah Jam Tiga Baru Bisa Tidur Itu Yang Mungkin Jadikan Kayak Pikiran Kita Terus Jalan Terus Motivasinya Ya Kita Pokoknya Jaga Pola Makan Jaga Pola Istirahat Yang Cukup Makan Yang Banyak Tapi Gini Mas Saya Kalau Senam Itu Gak Bisa Kenapa Ya Masih Sesek Dada Itu Masih Sesek Kalau Senam Yang Keras Keras Itu Senam Masih Siput Sudah Ya Itu Kan Gini Apa Namanya Kan Pengaruh Juga Sama Usia Artinya Memang Semakin Kita Tua Artinya Semakin Kita Gerakan Kita Gak Sebenarnya Anak Muda Gak Saya Jadi Mungkin Sekuatnya Ibu Saja Ibu Yang Tahu Takaranya Yang Penting Kita Bisa Gerak Terlalu Sesek Mungkin Sama Diatur Pernapasannya Itu Kalau Saya Terus Kalau Saya Sendiri Mengatasi Misalnya Biar Gak Sesek Atau Gak Apa Makan Itu Kalau Habis Makan Saya Biasanya Jalan-Jalan Artinya Enggak Selaju Rebahan Pokoknya Tegap Kemana-mana Terus Kalau Saya Sendiri Enggak Pernah tidur Siang Sama 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 Kalau Saya Sama Siang Soalnya Saya Kerjanya Dari Pagi Sampai Sore 8 Jam Dari Jam 7 Sampai Jam 4 Itu Baru Istirahat Jadi Kalau Malam Itu Mau Enggak Mau Sudah Lelah Sudah 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 Dulu Kan Memang Sering Kebangun Bangun Malam Memang Efeknya Efek Samping Dari Asam Lambung Itu Kebangun Di Malam Hari Ada Dua Apa Namanya Sebab Biasanya Ya Pikiran Pikiran Dan Kemudian Penyakit Dalam Kalau Kebangun Malam Itu Itu Ya Ya Sudah Memang Seperti Itu Tapi Ya Mungkin Bisa Gimana Ibu Tapi Ini Masih Masih rutin Mengkonsumsi Madu Mas Jadi Ibu Apa Namanya Kalau Sampai Sekarang Itu Obatnya Herbalnya Itu Apa Cuma Madu Aja Atau Yang Lain Masih Konsumsi Sama Propolis FH99 Sama Propolis Apa Aja Yang Penting Herbal Tapi Kalau Kimia Udah Enggak Lagi Alhamdulillah Sudah Enggak Udah Lepas Saya Juga Dulu Itu Sempat Apa Namanya Hampir Bisa Kecanduan Tapi Saya Stop Saya Empat Bulan Itu Enggak Lepas Dari Obat Apalagi Obat Darah Tinggi Soalnya Dokter Saya Itu Khawatir Ibu Kalau Kalau Udah Darah Darah Tinggi Saya Naik Artinya Saya Terlalu Pikirannya Berat Gitu Kan Enggak Turun Tensinya Nah Itu Bisa Memicu Ke Jantung Karena Tensi Darah Itu Tadi Sibu Jadi Memang Saya Sama Ibu Siti Saya Enggak Bisa Mikir Keras Jadi Intinya Apapun Yang Terjadi Harus Saya Bawa Enjoy Bawa Santai Bawa Relax Ada Masalah Ya Diselesaikan Kalau Enggak Bisa Diselesaikan Mungkin Minta Bantuan Orang Lain Itu Aja Saya Sekarang Enggak Pernah Tak Buat Pusing Sampai Jangan Bilang Sapa Sapa Ya Saya Itu Punya Hutang Ya Hutangnya Enggak Kecil Banyak Ditageh Hutang Saja Saya Ya Santai Aja Ya Ibaratnya Kayak Gitu Jadi Saya Sekarang Enggak Mau Saya Buat Apa Beban Utama Pikiran Itu Saya Enggak Mau Ya Pasti Ada Jalan Selagi Kita Mau Berusaha Saya Selalu Optimis Saya Enggak Mau Nanti Saya Bisa Sembuh Apa Enggak Saya Selalu Optimis Kalau Misalnya Ada Sensasi Misalnya Ada Keluhan Nyiri Nyiri Di tubuh Ini Enggak Apa-apa Dibuat Gerak Nantinya Sembuh Gitu Aja Terus Saya Fokus Dengan Aktivitas Saya Saya Mungkin Kalau Saya Disini Ngajar Kalau Boleh Tahu Ibu Siti Profesinya Apa Mohon Maaf Ibu Rumah Tangga Tapi Tadi Kayaknya Disibuk Masakin Orang Ya Yang Banyak Soalnya Kondisi Kalau Ada Suami Marah Kalau Kerja-kerja Enggak Usah Bener 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 Ibu Yang penting Sehat Ya Bu Kamu Tak Bawa Ke Kalimantan Itu Cuma Nungguin Aku Sama Anak Bener 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 Masalahnya Dulu Itu Mikir Juga Mikir Sama Dair Barengan Ya Allah Suami Kan Anak Tunggal Bapak Ibu Sudah Ninggal Semua Merti Sudah Enggak Ada Yang Ngurusi Yang Di Kalimantan Kalau Misal Kontrakan Itu Mas Kalau Mau Dijual Sayang Kan Sayang Bener Nanti Ibu Kota Iya Bener Kan Calonnya Di sana Bu Ya Kapan Kapan Kalau Boleh Ya Bu Mampir Boleh Silahkan Maksudnya Jadi Pindah Nanti Ke Kalimantan Timur Mudah Mudah Jadilah Sayang Kalau Mau Dijual Itu Kan Padahal Sepi Sekarang Perusahaan Pada Tutup Ya Karena Corona Ini Sayang Kalau Mau Dijual Nanti Anak Anak Di Jawa Satu Disini Satu Di Jawa Sekolah Bu Mondok Sekolah Apa Mondok Sekolah Sama Mondok Oh Iya Mudah Mudah Jadi Anak Yang Solehat Dan Solehah Cewek Cewek Semua Solehah Bu Mungkin Hanya Itu Saja Ibu Terima Kasih Atas Waktunya Terima Kasih Saya Seneng Loh Bu Saya Bukannya Apa-apa Ini Memper Apa Namanya Menambah Saudara Persaudaraan Selaturahmi Memperpanjangkan Selaturahmi Kan Kata Nabi Kalau Mau Dipanjangkan Umurnya Itu Harus Perbanyak Selaturahmi Mudah-mudahan Dengan Ini Kan Kita Bahagia Nanti Kita Tambah Sakit Sama Seperti Kita Itu Sebenarnya Banyak Ya Benar Kalau Di rumah Itu Kayak Sendiri Allah Saya Kok Sakit Kayak Gini Cuma Saya Yang Sakit Saya Sendiri Ternyata Ya Allah Banyaknya Ya Allah Ya Gitu Masih mudah-mudah Lagi Banyak-banyak Mudah-mudah Ya Bu Ya Gak Tau Mereka Apa Kepikiran Dari Jawa Tengah Kemarin Masih Kuliah Masih Ya Semangat 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 Mungkin Kita Menghadapi Menghadapi Sakit Ini Ya Terima kasih Ya Mas Ya Saya Terima kasih Juga Sama Ibu Siti Mau berbagi Sama teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Apa Segera Menyusul Kita Jadi Mereka Semua Segera Recovery Baik Pikirannya Baik Tubuhnya Baik Apa Namanya Pokoknya Semuanya Baik Ibu Siti Terima kasih Banyak Waktunya Dan Mudah-mudahan Ilmunya Bermanfaat Buat kita Semangatnya Mungkin Hanya itu Yang bisa Saya sampaikan Oke Teman-teman Kalau Misalnya Teman-teman Juga Ada Pertanyaan Juga Boleh Tinggalkan Di Komentar Boleh Ataupun Teman-teman Mau Seperti Ibu Siti Curhat Atau Cerita Atau Sharing Berbagi Semangat Boleh Juga Nanti Silahkan Tinggalkan Komentar Ataupun Bisa Di-DM Di Instagram Saya Terima kasih Ibu Siti Mungkin Disambung Di lain Kali Ya Makasih Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Siti